Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, saya ingin ingatkan teman-teman untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya. Karena 1 subscribe gratis dari teman-teman adalah support bagi saya dan channel ini, agar terus semangat membuat video untuk teman-teman semuanya. Thank you guys. Mari kita masuk ke pembahasan. Oke, kali ini kita akan unbox sekaligus flash review sebuah ponsel Android dari Asus yang menjadi varian ponsel termurah dari Asus dan masih dijual hingga saat ini. Sebenarnya ponsel ini sudah cukup lama dipasarkan, sejak bulan Mei tahun 2018 kemarin. Video unboxing dan reviewnya pun sudah banyak sekali beredar di Youtube. Tapi disini saya ingin mengulas kembali ponsel ini karena saat ini harganya sudah sangat murah di pasaran. Dan dia adalah sebuah ponsel Android Zenfone Live L1. Pada awal launching, hape ini dihargai mulai dari 1,3 hingga 1,4 juta rupiah untuk varian terbawah dengan RAM 2GB dan internal 16GB ya. Kala itu dengan harga segini, hape itu sudah dikategorikan sangat murah dan digadang-gadang lebih murah dari pesaingnya dari brand X. Belum genap setahun meluncur, harga ponsel ini sekarang sudah sangat turun drastis. Kalian bisa mendapatkan ponsel ini hanya dengan uang 900 ribuan saja loh. Sekelas brand Asus cuma 900 ribuan. Siapa yang nggak tertarik coba? Karena itu saya langsung coba lagi beli ponsel ini. Saya mendapatkan unit ini dengan harga cuma Rp 950 ribu dengan kondisi baru di sebuah seller di Tokopedia. Kalian bisa cek sendiri kok banyak seller yang menjual dengan harga Rp 900 ribuan di sana. Dengan harga segitu, di dalam paket penjualannya kita mendapat sebuah ponsel Android Asus yang keren. Sebuah softcase, buku manual, kartu garansi, sebuah USB, dan kepala chargernya yang berwarna putih. Ciri-ciri ponsel murah pada umumnya memang tidak disertakan earphone ya. Dan kita bisa maklumilah, namanya juga ponsel murah untuk menekan biaya produksi. Misalnya mereka ada yang dikurangin. Oke, karena review ponsel ini sudah sangat banyak, jadi kita hanya akan melakukan flash review saja ya teman-teman. Untuk desain saya cukup senang dengan ponsel Asus 900 ribuan ini. Bentuknya sudah mengikuti desain-desain ponsel ala-ala sekarang. Berbentuk memanjang karena sudah menggunakan layar rasio kekinian dengan ukuran 5,5 inch. Dan dibalut dengan dua pilihan warna, yaitu black dan gold. Untuk varian yang saya miliki ini berwarna hitam dengan finishing doff di bagian belakang. Membuat ponsel ini tidak licin di genggam dan tidak mudah kotor. Walau materialnya plastik, tapi build quality-nya solid kok. Tidak terasa murahan dan ringkih. Berbahan bodi plastik memberi nilai lebih juga pada ponsel ini, yaitu bobotnya yang cukup ringan. Saat saya gunakan, beratnya sangat nyaman di tangan. Tidak membuat cepat pegal dan ukurannya juga pas di dalam genggaman tangan orang dewasa. Pokoknya, untuk bodi dan desain, saya merasa ponsel ini cukup keren di kelasnya. Saat saya lakukan pengukuran, beratnya hanya 143 gram saja dan tebalnya juga hanya 8,7 mm. Untuk sisi layar, dia juga banyak dipuji loh. Karena di kelasnya pada saat itu hanya dia yang sudah menggunakan layar model memanjang dengan rasio 18 banding 9 dan resolusinya sudah HD+. Saya juga merasakan sendiri layar IPS yang dipakai di ponsel ini sangat baik untuk kelas harganya yang di bawah 1 jutaan tadi. Pokoknya, saya merasa masih menang banyak deh kalau beli ponsel ini dengan harganya yang cuma Rp 950.000. Untuk kamera, di bagian belakangnya dibekali kamera 13MP dengan LED Flash. Dan di bagian depan terdapat kamera 5MP. Sudah bisa diandalkan lah untuk sekedar jepret-jepret dan berselfie atau video call dengan kamera depannya. Jeroan di ponsel ini tentunya tidak terlalu istimewa ya, karena ini ponsel murah tentunya. Varian termurah ini dilengkapi dengan memori internal 16GB dan RAM-nya yang 2GB. Prosesornya sendiri menggunakan Snapdragon 425 1.4 GHz Quad Core dan menjalankan Android Oreo. Dengan spek kelas bawah ya otomatis jangan banyak berharap guys. Untuk sekedar menjalankan aplikasi sosmed sih masih lancar, nonton video masih nyaman, multitasking juga ya masih cukup lah. Walau terkadang nyendat-nyendat juga dan ada lag-nya pastinya. Masih sering terjadi lag kalau kita coba swipe antar aplikasi ya. Apalagi kalau agi ada notifikasi masuk dan notifikasi yang masuk cukup banyak bertubi-tubi seperti itu biasanya akan mengganggu kinerja ponselnya. Kadang pada saat kita membuka Instagram misalnya terus ada masuk notif WA yang cukup banyak. Biasanya akan terasa nge-lag sedikit sih pada saat kita membuka Instagramnya. Tapi overall masih sangat layak pakai kok performanya untuk HP di kelas 900 ribuan. Untuk baterai dia sudah dibekali dengan kapasitas 3000 mAh, cukup lumayan besar, pemakaian standar masih bisa bertahan hingga 1 hari. Dengan catatan hanya menggunakannya untuk browsing sesekali, balas chatting atau membuka sosmed. Untuk keamanan ponsel ini belum dilengkapi dengan fingerprint, tapi ASUS sudah membekalinya dengan fitur face unlock. Yang terkesan memaksakan, performanya cukup mengecewakan. Susah mendeteksi wajah bahkan di tempat yang banyak cahaya sekalipun. Tapi harap maklum lagi-lagi ini cuma HP murah meriah. Jadi face unlock itu mungkin untuk gaya-gayaan aja masih oke lah ya. Lalu saya iseng, dengan spek begini apakah bisa ya diajak untuk bermain PUBG? Bisa nggak ya? Menurut kalian bisa nggak? Kalau menurut saya sih bisa-bisa aja kali ya. Tapi untuk menjawab rasa penasaran itu, mari langsung kita tes untuk bermain PUBG. Saya langsung coba install PUBG Mobile versi terbaru saat video ini dibuat. Jadi saya langsung memainkannya dan hasilnya cukup mengejutkan. Game PUBG sekarang masih bisa berjalan dan bisa dimainkan di ponsel ini. Ya walau dengan setting rata kiri, tapi yang penting kan masih bisa dimainin loh. Ya pasti agak gimana gitu sih memang pengalaman bermainnya. Mungkin fps-nya juga yang saya rasakan paling di angka 20-an fps. Tapi ya itu tadi sih, namanya juga HP murah. Terasa lemot dan kadang-kadang frame drop-nya juga cukup parah di beberapa kejadian. Grafiknya juga pasti dengan setting low ya kurang nyaman di mata. Tapi poin terpentingnya masih bisa jalan loh gamenya. Walau saya tidak terlalu merekomendasikan menggunakan HP ini untuk main PUBG ya. Kalau kamu ingin main PUBG-nya lebih nyaman ya silahkan beli smartphone yang di atasnya kelasnya. Jangan kamu andalkan ponsel ini. Oke overall, saya merasakan puas dengan apa yang saya dapat jika dibanding dengan jumlah uang yang saya keluarkan untuk membeli ponsel ini. Apalagi dengan brand Asus yang melekat padanya, kayaknya HP ini harganya sudah sangat murah. Hardware dan desain yang digunakan juga tidak malu-maluin. Sekilas tidak terlihat seperti HP murah, beneran? Temen saya sempat ngira ponsel ini harganya 2 jutaan loh. Buat kamu yang cari ponsel Android murah tapi yang punya budget pas-pasan, kamu bisa pertimbangkan ponsel ini. Di merek X saja yang terkenal murah, dengan harga di bawah 1 juta, kamu cuma bisa dapat Android Go loh yang speknya juga masih di bawah ini. Mungkin sampai di sini aja ya pembahasan kita mengenai smartphone ini. Sekali lagi, saya ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya ya guys. Share juga video ini ke social media kamu. Terima kasih telah menonton dan see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton dan see you on the next video.